Assalamualaikum guys, selamat sore, jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi di Ucuput ya, bagaimana kabarnya, semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya guys Oke guys pada kesempatan kali ini, ini hari puasa ke-11 ya, jadi saya bergerut-gerut ke sini guys buat nyobain beberapa makanan yang ada di sini ya Ini lokasinya sama seperti yang kemarin yaitu di Jalan Kenangak, lepatnya tuh di selatanya Alun-Alun Kota Mitar guys Di ujung sini ada Alun-Alun Kota Mitar, nah saya mau nyobain makanan ini, kira-kira makanan apa, daripada penasaran, yuk langsung aja nih guys, kita ke lokasinya ya Sebentar, nyeberang dulu guys, rame nih ya Yap, sini dia makanan yang saya coba yaitu cumi bakar guys ya, saya belum pernah nyobain cumi bakar ya, kita akan coba tanyain Cumi bakarnya masih pak, satu pak ya Oke guys, saya mau nyobain cumi bakar nih ya, mantap nih, satu Antri dulu karena ini masih banyak Oke guys, ini udah tiba gijiran kita ya Cumi bakar Cumi bakar Ini masih seger pak ya Iya Masih fresh guys Mantap banget nih Oh, cara bakarnya gini, dipanasin dari atas dan bawah nih guys Uh, 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 keren banget guys Uh, sip, mantap bur Uh, dikasih apa nih, minyak ya kayaknya Uh, uh, nyala guys Uh, uh, keren, keren, keren Uh, u---------- keren Ini mantap banget Wah kayak gini ya caranya ya Ya, kuruf ekstra ini Karanya cumi itu Dia tuh, dagingnya tuh agak ini guys Nggak kenyal Jadi kalau nggak matang sempurna gitu Kurang, mantap ya Jadi harus matangnya tuh sampai dalam ya dengan pemanasan yang cukup butuh tenaga juga full trick juga mantap guys ini cumi dari mana kak? pantai mana kak? dari pantai Molang Molang itu mana kak? litar sini oh tulung agung ya wah dari tulung agung nih guys ini bukan dari litar ya jadi dari tulung agung juga kak kesini mantap nih ini jualan disini pas dari puasa aja kak ya? iya kak dari jam berapa kak disini? dari jam 2 kak 2 sampai? sampai jam 9 malam oh 9 malam wah lama sampai malam banget ya disini ya mantap guys gak nyala-nyala gitu ya seneng lah ya mantap ini tenggorak saya pengen banget tuh ya ini tenggorak saya pengen banget tuh ya sikut nih ya mantap banget saya belum pernah nyobain nih jadi saya penasaran banget gimana rasanya ya masaknya tuh juga unik ya seperti itu suhunya tinggi banget ya buat manasin dagingnya segede itu gitu guys sumi baka wow oke mantap banget guys mantap banget luar biasa luar biasa amazing 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 luar biasa harus sabar nih ya hengguinnya sip udah matang oh gak pedes gak pake mayonaise pak ya ya seger banget tuh ya masih fresh ini yang bawa cuma cumi doang pak yang lain gak bawa pak gak bawa pak sosis ya sip udah jadi guys makasih pak makasih mas ya ya si oke makasih oke guys udah dapet ya cumi bakarnya mantap banget nih guys ya kita akan cobain nanti kalau udah waktunya berbuka puasa ya nah kira-kira seperti apa rasanya saya juga belum tau belum pernah nyobain juga kita akan cobain nanti guys ya dan ceritain bagaimana rasanya ya oke guys stay tune guys disini mantap oke guys ini dia pesanan kita tadi yaitu cumi bakar ya nah kita akan cobain guys kita buka dulu ya saya nyapkan dua wadah karena ini gede banget tempatnya ya jadi ya biar gak ketes kemana-mana oke guys kita buka dulu ya ini gede banget ya wuhh seperti ini ya penampakannya guys oke kita coba taruh disini ups ya biar estetik nah geser kini dikit oke sip mantap oke guys ini baunya beneran langsung ketusuk ke hidung ya oke guys langsung aja kita cobain ya bagaimana rasanya ini kita cara makannya ya seperti kita makan sate gitu ya langsung kita angkat tusuknya dan kita cobain ya mumpung ini pas buka puasa guys jadi sangat lapar banget mandang makanan yang segede ini dan kayaknya itu enak banget kayaknya ya kita cobain guys Bismillahirrahmanirrahim ini dagingnya gimana rasanya itu empuk ya empuk terus dia itu ada aroma seperti kosongnya ya jadi karena tadi masaknya itu tidak beneran dipanggang melainkan aja dioborin pakai api gitu ya jadi menurut saya cukup sih ya dan oke kita akan coba sekali lagi biar kita tahu bener banget gitu ya rasanya seperti apa ya kita coba makan yang ininya guys ini yang kayak kuping nih ya telinga nih guys oke mantap banget guys ya oke ini menurut saya ini sangat gimana ya kalau saya sebenarnya kalau tipikal dia itu tipikalnya setengah mateng guys ya atau medium rare ya jadi gak mateng banget gitu teksturnya jadi saya itu kurang suka sebenarnya kalau gak mateng banget karena di daging itu kalau mateng banget saya itu kayak ada semangatnya gitu kalau makannya entusias gitu ya cuman ini kurang mateng jadi menurut saya ini ya cukup lah ya itu preventif aja atau ya itu subjektif ya bisa dijadikan mungkin patokan kita gak sama jadi kalau kalian sukanya yang medium rare seperti ini ya itu worth it banget wajib banget dicoba kalau gak suka ya mungkin di rumah solusinya bisa diwarnasin lagi dengan ya mungkin tingkat kematangan yang lebih bagus lagi atau yang lebih sempurna oke guys ya saya simpulkan ini dengan harga 30 ribu menurut saya ini cukup murah ya karena saya pernah beli cumi seperti ini ya itu di asap ya di asap di daerah pantai selatan itu itu harganya udah di atas 40 jadi ini menurut saya wukis banget ini udah tinggal makan udah mateng ya jadi bisa disantap nah seperti itu oke guys ya kayaknya gitu aja ya untuk liputan dan review singkat pada sore hari ini ya terima kasih sudah nonton sampai habis seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu like nya jika kalian suka video ini dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini oke guys gitu aja ya saya kriya assalamualaikum bye bye oke guys saya lanjut dulu makan ya ini karena habis adan maghrib jadi ini sangat enak banget kayaknya ya untuk disantap dan dihabiskan oke gitu aja guys saya kriya assalamualaikum bye bye hmm hmm